SILDA yang menutup dan melindungi satelit Telkom 3S yang berada di bawah, itu sudah terlepas. Jadi terlihat sekali satelit kita sudah tanpa penutup. Hal itu sudah terjadi tadi sekitar menit ke-29. 5 menit lagi, target dari orbit atau transfer orbit itu memiliki inklinasi 4 derajat. Yang biasanya kita kalau peluncuran Aryan Space yang biasa itu normalnya 6 derajat. Jadi kita mempunyai benefit, advantage bagi satelit untuk melakukan manuver dari transfer orbit ke geo lebih kirit. Kira-kira 1 degree itu sama dengan manuver kurang lebih 2 degree berarti kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah inklinasi yang kita dapatkan 4 degree atau lebih baik dari normalnya peluncuran satelit melalui Aryan Space. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa total pelot yang dibeban dan yang ditampung atau yang diangkat oleh kendaraan peluncur Aryan saat ini, VA-235 sekitar 500 kilo atau setengah ton lebih ringan dari biasanya. Itulah mengapa kita mendapatkan gain, advantage yang lebih baik dari biasanya. Kita patut bersyukur dengan itu. Tiga menit lagi. Jadi kita sudah melalui masa-masa kritis. Saat ini satu tahapan lagi, walaupun less critical, tetapi ini masih sangat kritis. Kaitannya adalah dari sisi separasi atau secara mekanikal melepaskan satelit dari engine upper state-nya. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi ini ya. Jadi kita lihat tuh Cak ada install live tuh. Ini dia. Kelewat pagi-pagi. Yang baru bangun, kelewat jauh. Waduh. Mantap, Warrior Rakses. Udah belum dinanya, Cak. Barantos. Semangat pagi. Semoga barokat dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Semoga barokat dan membawa manfaat. Lontong. Malah manggil Cak Lontong. Ada yang jual lontong. Dua menit lagi. Wah, dua menit. Ini terasa cepat ya. Oh malah tanya. Terbang belum. Terbang belum baca. Udah hampir 14.000 km. Oh, iya udah mau nyampe itu. Kalau terbang bukannya pakai sayap ya. Itu beda. Kalau ini 3.250 kg ini ketinggiannya. Altitude-nya ya. Betul. Betul. Jadi itu ketinggian saat ini seperti dilihat di grafik itu di atas. Ia akan terus naik sampai ke 36.000 km. Singapura. Pak Angoro. Nanti di menit ke-45 Bapak Alexinaka akan live streaming dengan kita lah. Oke. Di 45. 45 ya. Baik. Di 45. Betul. Udah bukan. Di menit 39 terlepas ya. Betul. Di menit 39. 43 detik. Satu menit lagi. Wow. Satu menit lagi nih. Ini kenapa orang-orang jadi manggilin Cak Lontong gitu. Lihat Cak. Cak Lontong. Cak Lontong. Katanya pagi Cak Lontong. Bohongan Cak Lontong. Kuang Lontong. Kek Lontong. Kek Lontong. Pempat puluh detik lagi. Empat puluh detik lagi. Bapak Tonda, Pak Asa. Di situ. Si c'est ça ? Pour les équipes du Parle Monde, dont le travail est précisément de suivre et de contrôler, de surveiller le satellite, de le tester et de le placer en orbite finale. C'est un moment où la concentration est ultime. Les 6 sont tout à fait concentrés. Ceci représente des années et des années de travail. Nous avons vu ici que mes yeux sont rivés sur les écrans de l'ordinateur. Séparation telle comme 3S. Ah, akhirnya prosesnya selesai, lancar. Terima kasih. Berkat, kerja keras, ikhtiar 100% dari dekan-dekan semuanya, tawan-tawan kami, dan juga doa dari seluruh elemen yang sama-sama mencintai Selkom Satelit Indonesia. Meskipun, kamu ucapkan terima kasih, dan saya kembali 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 kembali. Le lanceur, le satellite, le satellite, le travail unique a commencé. Kita masih mengikuti live streaming perhasilan dari... ... 43 destik langsung sampai ini kalau kita baca nih banyak kebanggaan tersendiri aja ya dari orang-orang yang melihat live streamingnya juga langsung ya dan sebentar lagi kita akan live streaming kita lihat dikurung sebentar lagi karena mereka masih selebrasi ini tuh masih selebrasi saling silaturahmi bukan silaturahmi itu kasih selamat silaturahmi itu tuh memperarah silaturahmi Oh ya itu kalau itu bener kita akan di menit ke-46 kira-kira kita masih menunggu live peletot peletot lagi Baru bangun cha wajah terima kasih Hai selamat menikmati selamat menikmati